Halo Broks, balik lagi sama gue Heria Sareza aka Rez Ya, video kali ini adalah video spesial 30.000 subscriber Wuuuuh Lebay Ya, video kali ini adalah spesial 30.000 subscriber Nah, kenapa gak ada Q&A nih bang di 30.000 subscriber? Jadi karena kan pertanyaan atau video yang gue bikin ini sekarang Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalian juga sama gue ya Makanya gue akan jawab dan jelasin hari ini, oke? Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe gue ya Dan yang belum subscribe, subscribe dulu So, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja bahas pertanyaan ini ya So, jadi seperti yang kalian udah lihat atau tahu di video spesial 5000-an ya Ya, yang pokoknya video kenapa pindah ke Belanda itu bahwa pekerjaan gue di Indonesia itu dokter ya Tapi di Belanda itu gue itu belum bisa bekerja sebagai dokter bro Dikarenakan ya ijazahnya juga itu tidak valid kalau disini Jadi harus melewati tahap standarisasi dulu ya Standarisasi dulu biar bisa kerja lagi sebagai dokter Dan tahapan itu juga merupakan tahapan yang kompleks atau juga ribet ya Dan sebelum masuk tahapan ini, gue itu ada tahapan di depannya yang gue harus bereskan Nah, apaan sih itu tahapannya? Ini gue akan jelasin sekarang, oke? So, jadi untuk orang-orang yang baru pindah ke Belanda Atau pada kasus gue ini orang yang mengambil visa MVV ya Jadi itu kita mendapat izin tinggal itu Izin tinggal itu selama 5 tahun ya, per 5 tahun Jadi per 5 tahun itu kita harus memperbaharui Nah, untuk 5 tahun pertama ini Di 3 tahun pertamanya itu ada peraturan ya Jadi ada deadline untuk menyelesaikan semua ujian Jadi dikasih 5 tahun tinggal Tapi di 3 tahun pertama kalian harus menyelesaikan semua ujian yang berhubungan dengan Bahasa, keluarga negaraan dan juga interview kerja Jadi ada beberapa ujiannya gitu Jadi ada pertama ada tentang bahasa Bahasa itu mendengar, membaca, menulis dan juga berbicara Lalu kemudian ada ujian keluarga negaraan Yang menanyakan tentang kultur di sini, politik di sini Dan semua peraturan di sini Tentang keluarga negaraan atau pengetahuan umum Dan juga ada juga ujian yang berhubungan dengan si mencari kerja Jadi cara melamar kerja Jadi kalian akan diuji untuk interview kerja gitu Dengan bahasa Belanda atau bahasa Inggris juga bisa sih Nah, tapi pokoknya itu ujian-ujian tersebut ya Dan gue itu harus menyelesaikan ujian itu dalam 3 tahun pertama Nah, kalau kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang ujian-ujian tersebut Nanti gue akan bikin vlognya khusus ya Karena itu bisa panjang juga kalau bahas itu Jadi kalian tulis di komen ya Kalau kalian penasaran mau lihat itu, oke? Nah, pada saat ini gue ini udah mau masuk ke 2 tahun Ya, pertama ya Gue di Belanda Jadi April tahun ini itu merupakan tahun ke-2 gue Jadi waktu gue tuh tinggal setahun lagi lah Kurang lebih untuk menyelesaikan ini nih Nah, kalau misalnya nggak selesai Gue akan di-deportasi Jadi harus pulang ke Indonesia bro Aduh, itu kan nggak baik banget sih Nggak bagus gitu Jadi makanya gue harus fokus Menyelesaikan ini dalam si 3 tahun ini ya Jadi gue udah masuk 2 tahun pertama Dan gue udah menyelesaikan Hampir semua sih Tinggal 2 lagi Yang kalau gue ya pada kasus ini Gue tinggal 2 lagi Yaitu ujian mendengarkan Dan juga ujian interview kerja Nah, tinggal 2 itu Kalau gue 2 itu udah beres Nah, barulah gue boleh melakukan studi Atau standarisasi dokter lagi gitu ya Nah, kenapa sih harus menghabiskan waktu yang lama Untuk menyelesaikan ujian ini Nah, itu dikarenakan karena ujian tersebut Ada kelasnya ya Atau ada tingkat kesulitannya Jadi untuk gue Pada kasus gue Karena studi gue itu termasuk yang tinggi Jadi gue harus mengambil Juga si level yang paling tinggi Dari ujian tersebut Which is itu adalah level yang paling susah gitu Nah, makanya jadi persiapannya pun Ya harus lebih lama gitu Karena gue mengambil yang paling sulit Jadi persiapan gue itu Di 1 tahun setengah pertama itu Gue waktu itu Sibuk dengan sekolah bahasa ya Jadi beberapa bulan kemarin Gue baru beres dengan sekolah bahasa gue Dan setelah itu Barulah gue mulai ujian-ujian nih Beberapa bulan ini Sampai bulan ini juga masih ujian-ujian gitu Oh iya, jadi gue harus mention juga Ini masalah ujian keluarga negaraan Ini nggak jadi Karena gue ujian ke warga negaraan ini Jadi gue berubah jadi warga negara Belanda Nggak Jadi ini tuh wajib aja Untuk semua orang yang baru ke Belanda Termasuk refugee ya Atau yang orang-orang dari Syria Atau negara-negara yang lagi perang gitu ya Refugee gitu Mereka juga harus melakukan ujian tersebut Jadi nggak cuma gue ya Jadi supaya mereka bisa hidup berdampingan disininya gitu Karena nggak kaget gitu lah Supaya nggak kaget dengan kulturnya Dengan politik Atau dengan Apa Dengan hukumnya kayak gimana disini gitu Peraturannya kayak gitu ya Nah jadi gue itu di Belanda itu Belum bisa bekerja sebagai dokter Atau bekerja dengan full time ya Atau dengan setiap hari gitu Nah tapi Gue itu tetap bekerja layaknya pelajar disini ya Jadi mereka Atau gue juga mengambil pekerjaan part time Nah jadi kebiasaan orang Belanda juga Mereka itu setelah beres SMA itu Langsung cari kerja sendiri ya Untuk mendapatkan uang sendiri Nah jadi gue pun ikut bekerja ya Ikut bekerja paruh waktu Nah gimana cara bekerjanya Jadi gue itu waktu itu Mendaftarkan diri ke Outland Bureau Jadi Outland Bureau itu adalah organisasi yang mengatur Atau yang menerima orang-orang yang mau kerja Lalu kita daftar ngasih CV Nanti wawancara sama mereka Lalu mereka akan menanyakan Ya kamu ini CV-nya kayak gini Kamu mau nyari kerjanya kayak gimana gitu Dan kamu mau tipenya kayak gimana Tapi untuk orang-orang yang baru pindah itu Biasanya pekerjaannya itu lebih ke fisikal Karena komunikasinya itu sendiri kan Yang jadi masalah kan Karena masalah bahasa Jadinya juga Kalau misalnya orang baru pindah itu Biasanya dikasihnya yang fisikal gitu Karena ya itu bahasanya aja Belum lancar kan Jadinya susah nanti komunikasi Kalau pekerjaannya terlalu sulit Nah dari situlah gue daftar ya Ke Otsendoro Abis itu gue dikasih kerjaan Dikasih kerjaan sama mereka Nah gue itu pernah bantu-bantu orang Yang pindahan Terang gue Terus gue juga pernah Di pabrik baju Pernah mensortir baju yang jelek Mana yang buang Yang bagus disimpan gitu-gitu Dan pekerjaannya tersebut Mostly part time ya Dan sekitar 6 jaman gitu kerjanya Dan digajinya itu Waktu itu Per pekerjaannya itu Kurang lebih 700 ribu lah Per hari ya 700 ribuan gitu per hari Dan ya lumayan lah ya Untuk bantu-bantu Ekonomi keluarga gue disini juga gitu Karena gue sih Gak milih-milih kerja gitu lah Pokoknya ke waktu itu Cuman yaudah Apa aja gitu Gak apa-apa Karena gue ingin uang tambahan juga gitu kan Dan di salah-salah waktu Gue belajar Bahasa gitu Nah dikarenakan di Otsendoro itu Kalau kalian daftar ya Terus dapat kerja Itu kalian itu Gajinya akan dipotong Beberapa persen Untuk mereka gitu Nah akhirnya dari situ Oke jadi gue akan coba cari Kerja sendiri juga Karena ya di Belanda itu Kalian bisa kerja sendiri Ngasih CV kalian Ke perusahaan Atau manapun Kasih aja Boleh Ataupun lewat Otsendoro Kalau Otsendoro Ya itu Kalian nanti harus Kena charge Kena potongan Dari mereka Karena mereka Dapat uang Dari gaji kalian gitu Jadi Ya dari situlah mereka dapat uang Karena Itu tuh organisasi Apa ya Kayak Pengusaha sih Bukan Bukan organisasi dari pemerintah Jadi itu tuh Kayak Ya kayak usaha Sebenernya Otsendoro itu kayak Organisasi mereka Yang mencari uang juga gitu Nah terus akhirnya Oke Gue akhirnya Kayaknya mau cari aja Kerja dengan sendiri gitu Ngasih CV Dan akhirnya Kira-kira Kerjaan apa nih Yang gue Gue pengen Coba di restoran gitu Nah akhirnya gue coba-coba Daftar Atau kasih CV gue Lewat email gitu Ketiap restoran Di Eindhoven Di Belanda ini Di Eindhoven Belanda Kasih-kasih-kasih Dan akhirnya ada satu Telepon ke gue Itu dari restoran Indonesia Broks Jadi yang punya restoran ini Adalah Orang Indonesia Kebetulan Dan lihat Karena oh Gue namanya Oh ini orang Indonesia juga Oke oke Akhirnya mereka tertarik Untuk memanggil gue Dan akhirnya gue dipanggil Untuk interview Dengan si Ownernya langsung Jadi waktu itu Gue dipanggil sama Ownernya Dan gue datang Dan ngobrol-ngobrol Dan juga Ya akhirnya dia Oke let's Let's just Try it Gitu Kata mereka Kita coba aja Dan kita coba Dan gue akhirnya coba Magang dulu gitu Beberapa Itu udah digaji ya Digajinya juga 700 ribuan gitu 800 ribuan per hari Kerjanya itu Dari jam 3 Sampai jam 11 malam Dan Waktu itu Kerjanya itu Setiap weekend ya Dikarenakan gue harus Sekolah bahasa Di hari biasanya gitu Nah abis itu yaudah Ya udah kita Gue mulai kerja disana Dari mulai Cuci piring Pertamanya Lihat kayak gimana Pekerjaannya Bantu cuci piring Lalu bantu persiapan Makanan Kayak potong daging Potong sayuran Masak nasi Gitu-gitu Pokoknya persiapan Di belakang Di kitchen Terus abis itu Si ownernya itu Mulai melihat Ya ke gue Dan Dan melihat Oke ini Kerjaan dia bagus Kerjaannya cepat Nah setelah itu Dikarenakan gue udah mulai Tahu menunya Kayak gimana Masaknya gitu-gitu Akhirnya gue diangkat Menjadi assistant chef Sama si ownernya itu Di salah satu Restoran Indonesia Di Eindhoven ya Nah itu gue diangkat Jadi assistant chef Akhirnya Dan chefnya itu Langsung si ownernya gitu Karena dia gak mau Katanya ngasih ke yang lain Karena gak mau Merusak Cita rasa gitu Jadi akhirnya gue Jadinya assistant chef Dan Gaji pun naik Jadi sekitar Sekitar 1 juta 1 juta seratusan Gitu lah Per hari Dan pekerjaan ini Termasuk pekerjaan yang fleksibel Jadi gue itu Weekend biasanya Kerja di sana Tapi kadang Kalau gue lagi kosong Di hari biasa Gue juga kasih tau mereka Wey gue available Gitu Kalau gue tuh Ada Kalau kalian butuh bantuan Gue langsung cabut Gitu Nah jadi ya Akhirnya gue Jadi kerja di sana sih Gitu Jadi fleksibel gitu Di sana Karena ya gue masih Belum bisa Kerja sebagai dokter Dan juga belum bisa kerja Apa Full time Apalagi sekarang ada si Vey kan Jadi gue harus Jaga Vey juga Di beberapa hari Selain itu Gue Kerja di Restoran Apa Restoran Indonesia itu Gitu bro Jadi itulah Apa yang gue lakukan di Belanda Jadi pekerjaan gue Untuk saat ini adalah Assistant chef Dan itu pekerjaan yang fleksibel Jadi gue memang bisa Sekalian nge-vlog juga gitu Makanya kalau kalian Kok bang lo nge-vlog mu dulu ya Karena itu pekerjaan gue fleksibel sih Dan juga memang gue masih Dalam tahap adaptasi Dengan kehidupan baru gue di Belanda ya Makanya Itu Jadi belum bisa Bekerja sebagai dokter Atau pekerjaan yang full time ya So I think that's right for today bro Jangan lupa di subscribe Dan di like videonya Kalau kalian suka Dan nyalakan notifikasi ringnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada video baru dari gue Oke Dan juga Follow Instagram gue Di Atherdiansya Underscore Sreza Karena disanalah Kalian bisa mendapatkan info baru Tentang vlog baru Tentang Belanda Ataupun vlog-vlog yang akan datang Itu apa gitu Kalian biasanya akan Mendapatkan info disana Oke So I think that's right And once again Thank you very much for watching And see you next time In the next vlog Oke brox Doei 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 doei